Pelindung 2 Teluk Bayur sangat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, apalagi di lingkungan pelabuhan Teluk Bayur yang menjadi tempat pergerakan arus barang. Upaya ini dilakukan mengingat narkoba tidak kalah berbahaya dengan korupsi atau teroris. Kesepahaman antara Pelindung 2 Teluk Bayur dan BNNP Sumber juga dianggap strategis, karena bisa saja penyelupan barang haram tersebut melalui jalur laut. Selain itu, dampak dari penyalahgunaan serta peredahan gelap narkoba telah mendukungkan bangsa, baik secara ekonomi maupun sosial. Tahun 2017 lalu, BNNP Sumber mencatat ada 803 kasus narkoba yang mereka tangani, dengan jumlah terserahkan lebih dari seribu orang. Selain penandatanganan MOU, BNNP Sumber juga melakukan sosialisasi kepada semua karyawan PT Pelindung 2 tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pada kesempatan itu semua karyawan yang berjumlah kurang lebih 300 orang langsung melakukan tes urin. Menurut JIN Pelindung 2 Teluk Bayur, Aramain Amir, ada empat poin dalam kerjasama dengan BNNP. Yang terpenting menurut Aramain adalah memastikan seluruh karyawan pelindung 2 Teluk Bayur harus bebas dari segera bentuk penyalahgunaan narkoba. Ini nyata dari kita sebagai tindak lanjut. Kerjasama antara Badan Akutan Nasional dengan PT Pelabuhan Indonesia II, Perserul, tadinya di secara nasional sudah tertentangan ini. Kemudian kami berdua, BNNP Provinsi dan Cabang Teluk Bayur, ikut mendatangkan menurut Kesepama itu. Dan hari ini kami sampaikan tindak lanjutnya senyata-nyata itu. Mulai kita ingin pastikan, ada empat yang kita pastikan. Yang pertama itu adalah memastikan bahwa semua pekerja kita, organik, non-organik, mitra kita itu harus kita pastikan bebas dari penggunaan narkoba. Hari ini, seluruhkan tes orange, nanti akan kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Kemudian yang kedua, kita memastikan juga bahwa fasilitas kita tidak digunakan untuk penyalahgunaan narkoba tadi. Mungkin tempat sandar kita, tempat sandarnya kapal, gudang kita, lapangan kita itu tidak boleh digunakan untuk penyalahgunaan narkoba itu. Yang ketiga adalah, Jenderal Kastril juga meminta kepada kami agar pelindung turut aktif di dalam gerakan memberantas penyalahgunaan narkoba ini. Dan yang terakhir adalah, tidak hanya sekedar kita ada di sini, kita juga punya masyarakat di seluruh kita, itu juga harus dipastiin. Mereka juga terlepas dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Sehingga empat hal ini yang program ausi kita, yang kami tindaklanjutin berdua. Terima kasih.